Hey everyone, welcome back to the next cinema channel Balik lagi bersama gue di segmen 7 film terbaik dari para aktor Indonesia dan macam negara yang bisa buat kalian terhibur sama film-filmnya Nah, kali ini gue punya film-film terbaik dari aktor asal Jepang yang biasa main di genre romance maupun action Yap, 7 film terbaik yang dipintangi Takeru Sato Nama Takeru Sato mulai naik dengan dipintangi salah satu toko di serial Tokusatsu berjudul Kamen Rider Don't O pada tahun 2006 Selain film Kamen Rider, ada juga film-film yang dipintanginya dan bisa membuat nama Takeru Sato semakin terkenal Dan dari semua film-film yang dipintanginya, gue yakin bisa jadi salah satu rekomendasi film untuk kalian tonton di rumah Dan sebelum itu, untuk kalian para penikman film yang suka sama konten-konten seperti di channel ini Kalian bisa ikutin gue dengan pencet tombol subscribe-nya dan sekalian aktifin notifikasinya Karena di channel ini, gue bakalan meng-share semua rekomendasi film terseru dan film terbaru yang pastinya buat kalian terhibur Oke, let's enjoy in my video The Liar and His Lover The Liar and His Lover adalah sebuah film romance remaja yang digabungkan dengan musikal Menceritakan tentang Ogasawari Aki, komposer musik yang jenius Lagu-lagu ciptaannya selalu menduduki kart musik nomor satu Laki-laki berusia 25 tahun ini pribadinya sangat misterius dan sedikit sekali orang yang tahu siapa dirinya Nah, beberapa yang menjadi kelebihan dari film ini sendiri adalah sinem fotografi atau pengambilan gambarnya Bener-bener indah, gue sangat menikmatinya Terkesan lembut dan adem Nah, kalau dari klip-klip main actingnya sendiri, semua pemeran sangat bagus Karakternya hampir semua pas dimainkan oleh mereka Ada nama Takeru Sato yang memang sangat cocok menjadi lelaki pendiam dan nude Bisa dibilang, acting Takeru Sato di film ini sangat mencuri perhatian penontonnya The Liar and His Lover dengan menampilkan perjuangan cinta anak remaja ini di rating 6,6 di NDD Real Real adalah film yang menggabungkan antara romans dan fiksi Menceritakan tentang Koichi yang masuk ke kesadaran pacarnya yang udah koma setahun Di dunia paralel itu, Koichi ketemu macam-macam makhluk sama mayat-mayat yang kalau kelamaan disana mungkin dia bisa jadi gila Pas awal nonton film ini, mungkin film ini kelihatannya film horror karena banyak mayat di scene-scene-nya Tapi ini jelas bukan film horror ya Penampilan Takeru Sato juga di film ini cukup bagus dan bisa membarankan karakter dalam filmnya Real dengan memberikan banyak scene-scene bagus ini di rating 5,7 di IMDB Bakuman Bakuman adalah sebuah live action adaptasi dari serial manga populer berjudul sama karya Takeshi Obata dan Tsuguma Ohba Menceritakan tentang Moritaka Mashiro seorang siswi yang memiliki bakat menggambar komik yang dialirkan oleh sang pamannya Namun dia gak ingin menjadi pelukis komik karena suatu alasan yang terus menghantuinya Dia gak ingin nasibnya kelak seperti pamannya yang meninggal karena kelelahan menulis komik dan komik yang dibuatnya tiba-tiba dipaksa diberhentikan karena kurangnya peminat Bakuman menonjolkan cerita yang dikemas sederhana, menarik dan gak ada karakter superhero dan gak ada juga adegan ekstern yang membuat tipis kantong produser Itu semua yang membuat film ini sukses Takeru Sato mengaku dia sangat senang bekerja untuk sebuah film yang luar biasa terlepas dari jumlah penontonnya itu Bakuman dengan memberikan acting terbaik dari para pemainnya ini di rating 6,9 di IMDB Samurai Marathon Samurai Marathon adalah film yang dibuat berdasarkan kejadian nyata yang berubah menjadi tradisi lomba lari lintas negara yang ada hingga sampai saat ini di Jepang Menceritakan tentang usaha imperialis Amerika Serikat tiba di Jiang di tahun 1855 Pemimpin klan samurai menjadi prihatin terhadap invasi yang akan datang walaupun janji perdamaian Amerika Instruksi terbukti mengkhawatirkan untuk sebagian besar dan pada akhirnya memprovokasi polarisasi baru di dalam masyarakat feudal antara mereka yang setia terhadap shogun dan cara lama Dan juga mereka yang berpikir bahwa harapan terbaik dari Jepang yaitu membuat modern secepat mungkin untuk menangkis invasi asing jika itu pada akhirnya muncul karena dikhawatirkan akan terjadi peperangan Terlepas dari penampilan para pemainnya yang paling penting dan menonjol adalah Nana Komatsu dan Takeru Sato Mereka berdua benar-benar tampil sangat keren di film ini Kemestri keduanya terjalin dengan sangat baik Tapi bukan berarti yang lain kurang dalam film ini ya Cukup gak tau kenapa yang muncul perhatian gue yaitu Takeru sama Nana Selain dari para pemerannya, hal positif dari film ini mungkin dari visualnya yang itu benar-benar terlihat sangat bagus Samurai Marathon dengan memberikan kisah yang menarik dan mungkin bisa dibilang sejarah ini di rating 6,1 di IMDB Ajin Demi Human Ajin Demi Human adalah film yang diadaptasi dari sebuah manga karya Suina Miura dan lalu dilanjutkan oleh Gammon Sakura yang pertama kali diterbitkan pada tanggal 7 Maret 2012 Menceritakan tentang kehidupan Keinaga yang ditangkap karena ternyata dia adalah seorang Ajin atau Demi Human Makhluk yang bisa kembali hidup setelah mati Dia dibantu melarikan diri oleh dua Ajin lainnya yang bernama Sato dan Koji Tanaka Tetapi saat diajak untuk bersama-sama menaklukkan para manusia, Kei menolak tawarannya itu Sebagai film yang ceritanya diadaptasi dari sebuah manga ini, Sang Suradara telah membawakan ceritanya dengan sangat bagus Meskipun gak sama persis dengan sumbernya, namun tetap dapat penyampaikan isi cerita yang semakna Hanya aja ada beberapa asuk-asuk dalam cerita yang masih belum terselesaikan dan menimbulkan beberapa pertanyaan Tetapi selain itu, cerita ini sudah dibawakan dengan sangat jelas dengan penutup yang benar-benar mengakhiri konflik utama dalam film ini Takeru Sato sendiri bermain dengan baik membawakan karakter dalam film ini Ajin Demi Human memberikan banyak adegan action yang menegangkan ini di rating 6,3 di IMDB Inuyashiki Inuyashiki adalah serial manga karangan Hiroyooku yang terkenal dengan serial Gens Menceritakan tentang Ichiro Inuyashiki adalah seorang pria yang sudah berumur dan dia bekerja di sebuah perusahaan besar yaitu di Tokyo Pada suatu hari, Ichiro Inuyashiki terkenal sebuah ledakan dan ketika dia tersadar, dia baru mengetahui bahwa dia sekarang adalah Shai Brog dengan kekuatan yang luar biasa Kemudian dia memutuskan untuk menggunakan kekuatannya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan itu Bukan cuma Ichiro Inuyashiki saja yang terkenal ledakan tersebut, tapi Hiro Shishigami juga terkenal ledakan yang sama Hiro Shishigami adalah seorang siswa SMA, dia juga mendapatkan kekuatan yang sama dengan Ichiro Inuyashiki setelah terkenal ledakan misterius tersebut Namun Hiro Shishigami menggunakan kekuatannya itu bukan untuk kebaikan, melainkan menggunakan kekuatannya untuk membunuh semua orang yang memusuhinya Sang Suradara mampu meramu jalan cerita dengan sangat menarik, meskipun sebenarnya gak jauh berbeda dengan versi animenya Terlebih lagi, aksi yang ditampilkan dalam pertempuran film ini juga sangat bagus Selain menggunakan teknologi CCA yang memukau, hampir semua adegan aksinya ditata dengan baik dan rapi Begitu juga dengan kedalaman karakter utamanya Bahkan pertarungan antara Hino dan Inuyashiki dengan adegan di luar atmosfer bumi seperti menggirik penonton pada aksi beberapa superhero DC dan Marvel Hero yang diperankan oleh Takeru Sato terasa pas memainkan peran antagonisnya Karakter yang dingin dan pendiam namun punya naluri membunuh yang sangat luar biasa Adalah sebagian cerita yang tersimpan dalam karakter si Takeru sendiri Inuyashiki merupakan film action yang memberikan berbagai kelebihan ini di rating 6,6 di IMDB Oke sebelum kita masuk ke list nomor 1 film terbaik dari Takeru Sato Gue punya ad list atau tambahan film yang mungkin gak gue masukin semuanya karena filmnya terlalu banyak Oke ini dia list filmnya Terima kasih telah menonton! Kuga tradisi dari Satu Habitulah Tidak Buka 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!